Halo Sobat Nextrend, selamat datang di Nextrend Live Nah, sorry-sorry ya, ini udah jam 3 lewat nih Tadi kan, kalau misalkan kalian perhatiin Gue itu sempet posting di Instastoriesnya Nextrend Mungkin yang di Facebook juga lihat Kalau misalkan gue itu mau unboxing seperangkat alat terbaru Dari HP yang dikirim ke Nextrend Sebenernya nggak terbaru banget Tapi, ini masih bisa jadi pilihan kalian nih Buat produktivitas semua itu di kantor, di sekolah Atau dimanapun Karena, kali ini gue itu kedatangan dua produk Yaitu ini ada keyboard wireless dan ada juga mouse wireless Dimana keduanya ini mungkin bakal punya kemampuan Atau, apa ya, kayak fleksibilitas yang mungkin kalian cari Dari perangkat mouse dan juga keyboard Nah, tapi di video kali ini Meskipun gue udah nge-spill nih dua produknya Gue mau ngebahas satu dulu Gue mau ngebahas yang mouse dulu kali ya Ini adalah HP 935 Creator Wireless Mouse Nah, ini akan gue bahas lebih dulu Dan ini akan gue bahas di live berikutnya Kenapa? Karena kepanjangan Jadi, ini akan gue bahas dulu Dan disini gue udah punya laptop tersendiri Disini buat nanti kita koneksikan dengan si mouse-nya Ini gue singkirin dulu Nah, sekarang kita fokus sama ini ya Sama si HP 935 Creator Wireless Mouse-nya Kita akan unboxing dulu Tapi, kalau misalkan dilihat disini Menariknya dari mana Mouse yang satu ini tuh jadi pemenang di Apa nih? Red Dot Winner 2021 Jadi, mungkin dari segi desain Dia itu udah menunjukkan kualitasnya seperti apa Terus, di bagian sebelah kiri nih Sebelah kiri kotaknya ada tulisannya Kalau misalkan si mouse yang satu ini Udah bisa connect ke multiple device Jadi, nggak cuma satu device aja Mungkin bisa beberapa Nanti kita coba Terus, disini untuk Daya tahannya Dia dikatakan bisa sampai 12 minggu 12 weeks Iya, 12 minggu kan ya 12 minggu ini lama banget menurut gue Dan untuk Pengalaman bekerjanya dikatakan bisa cukup oke Tapi, gimana pengalamannya Nanti kita akan coba semuanya ya Tapi, sekarang gue akan buka dulu kotaknya Ini udah dibuka Jadi, ini langsung gue bongkar Ini nggak ada apa-apa Kosong Dan, saat pertama kali kalian buka Disini langsung keliatan perangkat mouse-nya Tapi, ini gue singkirin dulu Karena, sepertinya di bawahnya ada lagi Ada beberapa produk Eh, produk aksesoris maksud gue Nah Ini kalian akan dapat kabel USB Ini tuh type C Dan ke type A Type A tuh type C Ini enak sih menurut gue Jadi, kalau misalkan kalian ketinggalan nih Si kabel ini Kayaknya nggak perlu repot-repot lagi HP cukup oke ya Buat mikirin hal ini Karena menurut gue Dengan menggunakan type C Kalian tuh bisa juga Ngecas si mouse-nya ini Pakai charger-an HP kalian Kasih ada gitu Kalau misalkan Charger HP kalian itu type C juga Jadi, nggak perlu repot-repot nih Kalau misalkan Si kabel type C dari HP mouse ini Ketinggalan Nah, terus disini ada Dua kitab Kitab pertama Ini warranty card-nya Warranty card-nya cukup tebel sih ya Menurut gue ini Bahasanya juga aneh-aneh Nggak cuma bahasa Inggris doang Tapi ada bahasa lain Mungkin ini bahasa Rusia Atau bahasa Sweden Gue kurang paham Terus disini ada Buku panduan singkat Nah, ini panduan singkat Gimana caranya kita bisa mengkoneksikan Si mouse yang satu ini Oke, jadi untuk Isinya Nggak banyak ya Sebenernya Ini kalau misalkan dilihat Cuma ada Empat perangkat Pertama Mouse-nya Pasti dong Terus disini ada USB type C Disini ada Quick start guide-nya Dan disini ada Warranty card Oke, cuma empat itu aja Tapi gimana Untuk kemampuannya Langsung gue tes nih Depan kalian Sobat Nextrend Yang mungkin lagi nonton Live-nya saat ini